Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis Gratis dengan subscribe Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Yahoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya UmamTV Gimana kabarnya anda sekalian Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya yang bagikan Tips dan tutorial seputar Aplikasi whatsapp Nah jadi di tutorial kali ini Tentang bagaimana cara mengembalikan Memori internal hp Yang dikonsumsi oleh Aplikasi whatsapp Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung Atau baru mampir di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Kemudian aktifkan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan Notifikasi dan video terupdate Dari saya Kemudian jangan lupa untuk like videonya Jika lo tolong suka dengan videonya Agar saya selalu semangat Untuk membuat video-video menarik Seputar tutorial lainnya Oke tanpa basa-basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Nah jadi untuk mengembalikan Memori internal hp Atau android kita Yang terkonsumsi Atau dikonsumsi oleh Whatsapp Caranya Cukup gampang Disini teman-teman tinggal Masuk saja ke bagian Aplikasi whatsapp hp kalian Sorry Oke kita Masuk langsung ke bagian Aplikasi whatsapp Nah kemudian Disiga di pojok kanan Atas ini Di sebelah kolom pencarian ini Kemudian teman-teman pilih Yang bagian setelan Lalu teman-teman pilih Yang bagian yang namanya Penyimpanan dan data Nah kemudian Disini teman-teman pilih Yang bagian kelola penyimpanan Nah disini teman-teman Akan diperlihatkan dengan Penyimpanan Yang digunakan oleh Grup ataupun kontak kita Mulai dari yang tertinggi Sampai Yang terendah Nah disini teman-teman bisa lihat Jumlah penyimpanan Yang mereka gunakan Nah disini kita pilih Yang bagian Tuan-teman bisa klik Grup atau Kontak yang ingin Tuan-teman hapus Datanya Atau penyimpanannya Oke disini kita pilih Yang ini Saya ingin Nah kemudian disini Kita Cek list semuanya Lalu kita pilih Hapus Atau lambang Dari Tuan-teman Sampai ini Oke kita pilih Hapus Nah disini Dan bisa lihat 13 MB Sudah terhapus Baik mungkin itu saja Tutorial yang dapat Saya berikan di video kali ini Jadi doang tinggal Pilih kontak Atau grup Yang ingin tangan Bersihkan Atau kosongkan Penyimpanannya Agar Memori internal HP kalian bisa Kembali Seperti semula Baik Inilah tutorial Kembalikan Memori internal HP yang terkonsumsi Atau dikonsumsi Oleh WhatsApp Semoga tutorial Yang bermanfaat Jika lo tutorial Yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Bisa mengetahui Apa yang kalian ketahui Dan jangan lupa Untuk komen di bawah Video ini Jika lo ada Yang ingin ditanyakan Seputar tutorial ini Sekian dari saya Goodbye Bye